Football Universe Sepak bola Indonesia memiliki ciri khasnya tersendiri Beberapa kejadian unik kadang tercipta di lapangan hijau Sebagai penonton, wasit, dan pemain, kita sangat menikmatinya Tetapi di 2022 ini, kemungkinan kejadian-kejadian unik ini tak akan terjadi lagi Please like, comment, share, dan subscribe channel ini Jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat Sebelum ke pembahasannya, bagi rekan-rekan yang suka main game tetapi dapat cuan Silahkan tonton video berikut I swear, you'll never see anything like this ever again So watch it Back, with the back Miralem PNH drones, you really travel Untuk link, silahkan klik di kolom deskripsi Kali ini kami ingin sharing santai Tentang kejadian-kejadian unik Yang mungkin tidak akan terjadi lagi di sepak bola Indonesia Kalau dilihat dari perkembangannya di tahun 2022 ini Sepak bola Indonesia mungkin akan kembali mencapai masa jayanya Asalkan harus rela meninggalkan kelamnya masa lalu Kejadian unik pertama yang pernah terjadi di sepak bola Indonesia dahulu Adalah pemukulan wasit Ya, pemukulan wasit Beberapa pemain amatir ataupun pemain liga seringkali malas berargumen dengan wasit Sehingga cara yang dipakai adalah pemukulan wasit Berikut beberapa contohnya Nah, terkadang wasit yang bersangkutan sampai lebam Sesak nafas bahkan sampai tak bisa jalan Karena terjangan pukulan dan tendangan yang mendarat Bagi pemain dan ofisial yang memukul wasit Mungkin mereka lupa peraturan sepak bola Tentang fair play dan respect Memukul wasit sebenarnya sudah merupakan sebuah tindakan yang tidak respect Dan bisa merusak wajah sepak bola tanah air Mungkin pernah pemain dan ofisial kecewa terhadap wasit Yang tidak tegas ataupun berat sebelah Tetapi kalau bisa diselesaikan dengan cara yang benar Dan bukan tinju atau tendangan Liu Kang Sayangnya kejadian ini mungkin tidak akan terjadi lagi di sepak bola Indonesia tahun 2022 Kejadian unik kedua adalah pemain kita yang seringkali mengeluarkan jurus kung fu Terhadap pemain lain di lapangan Nih coba lihat beberapa jurus yang sempurna itu Jika diteliti ternyata gerakan mereka hampir mirip Jet Li Ataupun Michelle Yeoh Dalam film Crouching Tiger, Hidden Dragon Nah, 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 nah Ampun deh Peraturan sepak bola yang hanya boleh menendang bola Malah ditambahkan sama mereka Yaitu boleh menendang lawan juga Tindakan ini biasanya dilakukan saat pemain-pemain Indonesia sedang lucu-lucunya Ya maklum aja di usia-usia tersebut Mereka sedang lucu-lucunya Sayangnya kejadian ini mungkin tidak akan terulang lagi di sepak bola Indonesia tahun 2022 Kejadian unik ketiga Pemain sering disajikan tontonan menarik oleh penonton Yang melakukan eksebisi karate Ya, pertandingan sepak bolanya dihentikan sejenak Sambil melihat penonton mengeluarkan bakatnya Nah, 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 bukan hanya pemain yang ingin menunjukkan aksinya di stadion Penonton juga ingin menunjukkan bakat terpendamnya dong Masa sudah bayar mahal-mahal Gak sampai merusak fasilitas stadion yang megah ini Kursi-kursi seringkali juga jadi korban Karena dilempar Begitu juga pagar stadion yang tak bertahan lama Pembakaran flare juga sering terjadi Biar keren Dan biar terkesan dramatis Jika stadion dipenuhi asap Sayangnya kejadian ini mungkin tak akan terulang lagi Di sepak bola Indonesia tahun 2022 Kejadian unik keempat Pengaturan skor Ups, masih ada ya Kedua kesebelasan pura-pura bermain serius Tetapi ternyata Eh, ternyata Skor akhir sudah ditentukan Nah ini seru Karena kemampuan akting para pemain benar-benar di asah Mungkin nanti kalau sudah pensiun bisa jadi bintang film Atau masuk Netflix Pura-pura pasing Eh, kehilangan bola Keeper melompat Lebih cepat dari datangnya bola Dan pemain Seringkali pura-pura tendang bola ke lawan Aksi diving dan pura-pura cedera Juga menjadi senjata ampuh Dalam mengulur waktu Bandar judi bola pun Untung di akhir pertandingan Dan uang siap ditransfer ke oknum-oknum pemain Sayangnya kejadian ini mungkin tidak akan terulang lagi Di sepak bola Indonesia tahun 2022 Kejadian unik kelima adalah Jadwal kompetisi yang selalu berubah-ubah Dan tidak menyesuaikan kompetisi-kompetisi Di level Asia ataupun dunia Liga Indonesia selalu kacau Kalau masalah jadwal Entah karena sejak awal penyusunannya kurang tepat Atau karena di tengah-tengah Selalu ada perubahan jadwal Ah, gak tau ah Hanya saja hal ini sangat berpengaruh Terhadap kondisi fisik dan mental pemain Bayangkan saja Ada pemain yang ingin liburan bersama keluarga Dan sudah merencanakan liburannya sebulan sebelumnya Eh, ternyata jadwal pertandingan berubah Hal ini tentu saja akan membuat mereka Tidak bisa 100% fokus sama pertandingan Kalau kita janjian sama pacar saja Terus batal, kan kesal Sayangnya kejadian ini mungkin tidak akan terulang lagi Di sepak bola Indonesia tahun 2022 ini Kejadian unik ke-6 Umpan panjang yang membudaya Dari keeper ke striker Bola harus mengalir dengan direct Kalau bisa, keeper tendang langsung Masuk ke gawang lawan Kelandang biasanya nyantai dan ngopi dulu Karena bola gak mengalir lewati dia Selain itu, seringkali pemain menendang Tanpa mempedulikan ada orang yang menerima atau tidak Yang penting, bola diarahkan ke depan dahulu Cara main seperti ini yang membuat rusak sepak bola tanah air Dan perlunya pemahaman taktik lebih Serta pengertian tentang filosofi sepak bola yang benar Sayangnya kejadian ini mungkin tak akan terulang lagi Di sepak bola Indonesia tahun 2022 Akhir cerita video kali ini hanyalah kenangan-kenangan kami untuk sepak bola Indonesia Mungkin di tahun 2022 Tidak akan terjadi lagi kejadian-kejadian seperti ini Bila rekan-rekan masih memiliki kenangan tentang kelamnya sepak bola Indonesia Mohon di-share ya di kolom komentar Kita diskusi bersama Kita perbaiki sepak bola Indonesia bersama Karena kita semua tentu saja ingin melihat Tim nasional Indonesia berprestasi di level dunia Untuk itu, atmosfer sepak bola tanah air Perlu terus dikembangkan Agar semakin sehat Maju terus sepak bola Indonesia Terima kasih telah menonton